Hal sama menimpa Ridwan, anak kelima Zuraidah. Di usia satu tahun, kedua kakinya membengkok dan nyaris tidak bisa digerakkan. Satu demi satu, kaki dan tangan ketiga bocah yang masih kecil-kecil ini membengkok. Bahkan ironisnya, perlahan-lahan tulang-tulang kaki yang seharusnya tubuh kuat ini pun patah. Mulanya penyakit ini menyerang anak keempat Zuraidah, Iqbal, di usia satu setengah tahun. Tanpa diduga, tulang kaki Iqbal yang mulanya sehat, patah. Iqbal sebab menangis dan menjerit kesakitan. Namun jeritan serta regangan otot yang terlalu kuat ternyata membuat kondisi Iqbal makin parah. Patahan kaki bukan cuma satu, tapi malah bertambah. Hal sama menimpa Ridwan, anak kelima Zuraidah. Di usia satu tahun, kedua kakinya membengkok dan nyaris tidak bisa digerakkan. Deritaan ternyata tidak sampai di situ saja. Anak bungsu Zuraidah, Nur Fadila yang masih berumur setahun setengah ini pun mulai mengalami hal serupa. Ini lengkap manusasinya. Jadi gitu lah dia, jadi sering patah gitu lah. Jadi kalau dia nanti bersatu, bengkok. Nanti bersatu, bengkok. Tapi berarti dia nggak bisa jalan atau? Nggak bisa, duduk. Dia sudah selakan dia duduk duluan. Dan setahun dia sudah pandai duduk, pandai tungkuran. Itu potongnya. Hasil analisa Dinas Kesehatan Kota Meda menyimpulkan, penyakit yang menyerang ketiga bocah ini disebabkan adanya gangguan metabolisme tulang, walau masih ada kemungkinan disebabkan faktor lainnya. Kalau saya melihat sepintas, ini kemungkinan pertama adalah apa yang disebutkan gadget disease. Ini merupakan suatu kelainan metabolisme. Tapi tentunya untuk memastikannya diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti kadar hormon, paratroid, ada karsium di dalam darah untuk memastikan. Kini Iqbal dan Ridwan hanya bisa berbaring di atas dipan yang dibuatkan oleh sang ayah. Tidak ada yang bisa dilakukan keduanya selainkan memain mata dan jemari tangannya. Sedangkan si Bungsu tidak bisa lepas dari gendongan sang ibu. Ayat Sudrajit Agus Supratman Menyiksa yang mendempet perut dada Yesa dan Yesi anak pasangan Yunus dan Herdiana kami siang terus membaik. Selang bantu pernafasan dan infus bayi sudah dicabut hari Rabu. Mereka juga minum asih dari botol sebanyak 40 sesi. Catatan medis tim Dr. Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang menyebutkan, kedua bayi memiliki kelainan jantung dan kelainan pada tulang dada. Komposisi tulang dada bagian atas lengkap, sementara bagian bawah tidak lengkap. Karena alasan medis, kedua bayi diberangkatkan menggunakan pesawat charter jenis Embarer 120 Minik Maskapai Penerbangan Singapura. Pesawat itu dicarter keluarga Nurdin Panji, menatur si kembar Yesa dan Yesi. Keluarga Nurdin Panji akan menanggung semua biaya pemisahan bayi kembar siam Yesa dan Yesi. Bersama Yesa dan Yesi, orang tua dan dua orang tim medis Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang juga ikut ke Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.